Diketahui memang Karabejema untuk saat ini bermain untuk Jakarta Bindi Proliga 2024, dia datang ke BIN untuk menggantikan posisi Kasona William yang kontraknya diputus oleh BIN. Ya walaupun datang di pertengahan musim Karabejema mampu beradaptasi dengan cepat, bahkan di laga debutnya Karabejema mampu masuk dalam tiga besar pencetak poin terbanyak untuk BIN, Karabejema kini sudah menjalani beberapa pertandingan bersama BIN, dalam beberapa pertandingan itu Karabejema kerap kali memposting momen dirinya saat melakukan spike, namun tidak hanya dirinya yang Bejema posting, akan tetapi Karabejema juga memposting rekan satu timnya di Red Sparks yakni Megawati di instan story Instagramnya. Ya pada momen inilah tim-tim Eropa mulai melihat bakat dari Pevoli asal Jember tersebut, Karabejema pun mengungkapkan bahwa Mega menarik perhatian tim-tim Eropa, di samping itu Mega memang memiliki kualifikasi untuk bermain di liga-liga besar dunia. Mereka melihat Mega melalui video yang saya unggah di akun Instagram saya, ada beberapa tim yang melihat bakat dari Mega, saya rasa Mega juga memiliki kualifikasi untuk bermain di Eropa, jadi apa salahnya jika Mega memulai menjajal kompetensi yang lebih kompetitif, ujar Karabejema. Ya Karabejema sendiri sudah dipastikan akan kembali bergabung dengan tim seri A, hal itu sudah dikonfirmasi melalui postingan di akun Instagramnya, sementara itu Megawati juga sudah memperbarui kontraknya bersama Red Sparks, untuk itu belum ada peluang sang pemain untuk menyusul Karabejema bermain di seri A, mungkin setelah menyelesaikan kontraknya bersama Red Sparks di musim depan, Mega bisa saja akan bergabung untuk tim-tim seri A atau Liga Turki yang memang dikenal memiliki liga voli terbaik di dunia. Jakarta Bin akhirnya memastikan satu tiket pada babak Final Four setelah meraih kemenangan kedua pada pekan ke-6 Proliga 2024, Jakarta Bin menurunkan skuad terbaiknya dengan formasi Megawati, Karabejema, Kenya Karkases Omon, Wilda City Nur Fadila, Rika Dwi, dan seter Arneta Putri. Poin pertama langsung didapatkan Bin berkat kesalahan servis yang dilakukan oleh outside hitter Livin Mandiri Pasca Malinahus, Bin membuat laga dengan performa kuat hingga mampu membuka keunggulan dengan mencetak 4 poin beruntun, praktis Livin Mandiri hanya mengandalkan dua pemain asing mereka sebagai pendulang poin Yanti Karstaloe dan Liu Yanhan, upaya itu memang sudah diantisipasi oleh tembok pertahanan Bin di posisi middle blocker, satu monster block dari Karabejema membawa Bin memimpin dengan skor 8-2 pada teknikal timeout pertama, keunggulan mereka terus bertambah hingga kedudukan menjadi 11-2. Livin Mandiri sempat membalas 4 angka beruntun, akan tetapi raihan kembali diambil alih oleh Bin setelah spike keras yang dilepaskan oleh Megawati, Bin masih memimpin hingga teknikal timeout kedua dengan skor 16-9 setelah servis S yang dicetak oleh Kenya Carcassus Omon, keunggulan berhasil dipertahankan dengan baik oleh Megawati dan kawan-kawan hing akhir set pertama, pada set kedua Livin Mandiri bisa mengimbangi permainan Bin, beruntun Megawati dan skuad Bin masih mampu memenangkan pertandingan, pada set ketiga Bin kembali tampil lebih baik hingga berhasil unggul 4 poin selepas teknikal timeout dengan skor 9-5, Bin makin nyaman setelah berhasil memimpin 6 angka sampai pertengahan laga dengan skor 15-9, serangan error dari Liu Yanhan menghasilkan keuntungan untuk Bin unggul 16-9 pada teknikal timeout kedua, Bin makin tak terbendung setelah mencetak match point dengan skor 24-14 berkat upaya quick yang gagal dari Livin Mandiri, satu monster blok dari Bin akhirnya menutup laga sekaligus memastikan satu tiket ke babak final 4 bagi Megawati dan kawan-kawan, Ya Bin sudah mencatatkan 8 kemenangan sekaligus menyamai catatan dari Jakarta Popsi 4-1 yang lebih dulu memastikan tempat ke babak final 4, mereka tidak akan tersusul oleh BJB Bandung tim peringkat 4 yang baru menang 5 kali dah hanya menyisakan dua laga lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!